Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fridz Jahadin SVD Menyampaikan ucapan Selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Jumaat 22 Juli 2022 Kita merayakan Pesta Santa Maria Magdalena Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 20 ayat 1 ayat 11 sampai 18 Kita diingatkan bahwa di saat kerinduan dan hati kita sungguh fokus pada Tuhan Maka kita pasti akan melihat Dia Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan dan ala kami puji dan syukur kami haturkan kepadamu Karena Engkau memberi kami seorang santa Yaitu Santa Maria Magdalena yang sangat setia padamu Kami mohon semoga kami pun selalu rindu dan fokus padamu Sehingga pada akhirnya kami sungguh menemukan dikau Tuhan nutuslah Roh Kudusmu terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Indilesus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Pada hari Minggu Pasca Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap Pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih Yang seorang duduk di sebelah kepala Dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring Kata malaikat-malaikat itu kepadanya Ibu mengapa engkau menangis Jawab Maria kepada mereka Tuhanku telah diambil orang Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan Sesudah berkata demikian Maria menoleh ke belakang Dan melihat Yesus berdiri di situ Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepadanya Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman Maka ia berkata kepadanya Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia Katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia Supaya aku dapat mengambilnya Kata Yesus kepadanya Maria Maria berpaling dan berkata kepadanya Dalam bahasa Ibrani Rabuni Artinya guru Kata Yesus kepadanya Janganlah engkau memegang aku Sebab aku belum pergi kepada Bapak Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku Dan katakanlah kepada mereka Bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku Dan Bapamu Kepada Allahku dan Allahmu Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid Aku telah melihat Tuhan Dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal itu kepadanya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Aku telah melihat Tuhan Hari ini kita mendengar pengalaman Santa Maria Magdalena Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap Pergilah ia ke kubur Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur Pengalaman melihat kubur terbuka Membuat dia merasa takut dan cemas Ia lari mendapatkan Simon Petrus Dan murid yang lain Katanya Tuhan telah diambil orang dari kubur Kesimpulan pribadi tanpa informasi yang memadai Membuat dia merasa takut dan cemas Pendapat pribadi sudah menjadi tolok ukur kebenaran Sementara ia tidak membuat satu penelitian yang cukup akurat Untuk membuktikan apakah kesimpulannya benar Fokus pencariannya berdasarkan pada konsep pribadi Dengan demikian Tolok ukur kebenaran Ada pada dirinya sendiri Sewaktu Yesus menunjukkan dirinya kepada Maria Magdalena Ia tidak mengenalnya Mata biologisnya tidak bisa melihat dan mengenali Yesus Karena yang ada dalam otaknya adalah Yesus yang sudah dibawa lari oleh orang lain Fokusnya ada pada kubur kosong Dan pada pikiran bahwa Yesus yang sudah dibawa lari Peringatan yang sudah disampaikan Yesus kepada para murid Bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga Sudah buyar dari ingatan Maria Magdalena Fokusnya hanyalah pada kubur kosong Yesus sudah hilang Ia sibuk bergulat dengan dirinya sendiri Sampai kehadiran Yesus di depan matanya Tidak dikenalnya Tetapi Di saat namanya dipanggil oleh suara yang begitu lama dikenalnya Ia langsung tersentak Dia tahu siapa yang memanggilnya Maria langsung berbalik dan menjawabnya Rabuni Nama adalah identitas diri kita Sekaligus Sekali identitas diri kita disapa Maka kita langsung bereaksi Apalagi kalau identitas kita disapa Oleh orang yang sangat dekat dengan kita Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Betapa sering terjadi salah paham dalam kehidupan bermasyarakat Karena kekurangan perhatian dan terlalu fokus pada diri sendiri Betapa sering kita menganggap pendapat kita sangat benar Tetapi sebenarnya tidak selamanya kita benar Karena itu selalu dianjurkan supaya tetap terbuka Mendengarkan pendapat orang lain Selama Maria Magdalena fokus pada dirinya sendiri Dan pada kubur kosong Ia tidak bisa mengenali Yesus Kristus yang ada di depan matanya Tetapi Di saat ia membuka telinga hatinya Dan mendengarkan panggilan Yesus Ia langsung tersentak dan bereaksi Dan pada saat itulah Terbukalah matanya Dan langsung mau memeluk Yesus Itulah buah keterbukaan iman Selalu sanggup melihat dan merasakan Tuhan Fokus pada Tuhan dan mendengarkan kata-katanya Membuat kita akan semakin memahami dan mengenal Tuhan Maria Magdalena Kembali merasakan kedekatan Kembali merasakan kedekatan Dan melihat Tuhan Sesudah dia kembali fokus dan mendengarkan suara Tuhan Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Fokuslah selalu pada Tuhan Nisai kita akan selalu melihat dan merasakan dia dalam hidup harian kita Semoga berkat doa Bunda Maria Dan Santa Maria Magdalena Kita semakin sadar dan selalu alami kasih Allah Dan melihatnya dalam hidup harian kita Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka yang kita doakan sepanjang hari ini Dan segala aktivitas kita hari ini Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Terima kasih telah menonton